Hari Ufuk Timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkanku Silahunya takkan menghapus Kisahmu Kumi putri ini Rukanku Tersemaya Namanya Tersemaya Eh, perasaan cuaca hari ini tambah panas nih Gimana enggak panas? Kamu kerjanya kentu terus Tut, tut Hei ular, kamu enggak waspada ya? Ini merupakan tanda-tanda alam Iya, semakin hari cuaca di sekitar Gunung Merapi ini semakin panas saja ya Ini pertanda Gunung Merapi sebentar lagi akan meletus Kita harus berhati-hati Wah, bagaimana nih kehidupan kita selanjutnya Kalau Gunung Merapi benar-benar meletus Kalau kita bangsa burung tinggal terbang saja Iya, paling yang mati duluan ular sama si monyet Ya, kita pasrahkan semuanya sama yang maha kuasa Ya, siapa ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasti yang bahu raksol dari gunung itu ngasih waksit ke aku ada rapok apa-apa ini Pak Dengkek apa kesampaian tanggung jawab kalau kita semua disini mati karena ngurung letus iya Pak Dengkek biasa nih kalau ada wudus gembel itu pasti pertanda gunung mau meletus tenang kalian tenang semua tenang aku tanggung jawab kalau sampai gunung itu meletus kalian boleh iris kuping aku terus Pak Dengkek gak mau ikut ngungsi yang gak tau gunungnya gak bakal meletus itu aja kok repot jangan degeri Pak Dengkek ngungsi wakil ayo ngungsi Pak, untuk sementara kita ngungsi dari sini dulu ya Pak ya kamu nih ngungsi ngungsi kamu tau aku ini kan kuncen disini kalau aku ikut-ikut dan ngungsi orang kira aku takut pamorku bisa merosot kaya otak kamu pak ini kan cuma untuk sementara kalau-kalau nanti gunung meletus gimana Pak? meletus, meletus, meletus gunungnya gak bakal meletus kalau gunung itu mau meletus aku pasti dapat ketiran esat gak buruk iya Pak, aku tau aku cuma mau memastikan kita tuh aman kalau tinggal di lereng gunung ini Pak, aku mau cari jamur dulu ya kamu mau ke alas gendol? iya iya dong Pak aku pengen masak jamur kuping hati-hati alas gendol itu gudangnya dedemit dari mulai setan berling sampai jin komplit ingat kalau kamu sampai ketemu dedemit jangan lupa baca mantra anti-demit yang aku ajari ke kamu bapak gak usah khawatir kalau soal dedemit sama setan sih aku bisa jaga diri Pak dari dulu kan aku sering pergi ke hutan tapi buktinya gak apa-apa nah 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 ya na you Terima kasih. Mbak, nanti kalau aku lahiran, Mbak bantuin ya persalinannya. Iya, mudah-mudahan Mbak bisa. Mbak, aku cari jamur dulu ya. Iya, hati-hati ya. Mari Mbak. Ayo, tangkap aku kalau bisa. Ayo. Ayo. Ayo, tangkap aku. Gak bisa lari kamu. Ayo, disanya ngerjain aja. Bahu manusia. Bahu manusia ya. Ayo, ayo beri ngeri. Cepat, cepat. Ayo. Ayo. Ayo, kita deketin yuk. Eh, gak mungkin kita dekati dia dengan tampang kayak gini. Dia bisa takut. Kita harus berubah. Oh, iya. Iya, iya. Berubah, iya. Gimana kalau di antara kita, kita bikin perlombaan? Siapa di antara kita yang bisa ngerasain belayan sayangnya? Maka dia yang jadi pemenangnya. Boleh. Oh, ayo. Eh, jangan boleh dulu. Tapi ingat, yang kalah harus jadi pelayan yang menang. Oh, siapa takut? Siapa yang duluan? Aku dong. Kan aku yang paling besar. Gak bisa. Aku dulu. Aku yang paling tua. Udah, udah. Nggak usah ribut. Mendingan kita Om Bimpa. Gimana? Boleh. Boleh. Coba takut. Gimana nih? Gini. Om Bimpa ala yong gamreng. Iya, sama. Sekali lagi, sekali lagi. Om Bimpa ala yong gamreng. Ya, benang. Yang menang tempe bongkrik. Benang. Yaudah, tinggal kita berdua. Ayo. Om Bimpa. Om Bimpa. Suit, suit. Suit, suit. Gak apa. Eh? Menang kan? Eh, lo hitung berapa? Lima. Lima. Lalu kan? Satu, dua, sepuluh. Menang dong. Berarti aku yang kedua. Aku yang terakhir dong. Ini dulu, mantana. Nih, nih, nih. Aku dulu nih. Iya. Aku pasti yang menang nih. Pasti saya dipelai nih. Pasti jadi pelayan. Iya. E-e-e. E-e. Jadi kelinci. Nih, lihat nih. Aku pasti menang. Kalian akan jadi pelayanku. Ha-ha-ha. Mudah sana, buruan. Iya, depan kelaman. Iya. Ha-ha-ha. Pak, pak, pak. Di atas alas gendol ada kilat menyambar-nyambar, pak. Berarti alas gendol minta kurban. Kalau begitu, keluarga kita jangan boleh masuk alas gendol dulu, pak. Itu di atas alas gendol ada kilat menyambar-nyambar. Terus di sana ada istrinya, pak, dengkek. Terus gimana, pak? Ha-ha-ha. Kalian lupa siapa aku ini? Aku ini kuncen gunung itu. Kalau istriku ke alas gendol, Ya sudah, aku bekali sama yang namanya Tameng Keselamatan. Tameng Anti-Dedemir. Hah? Ingat nggak waktu pedus gembel? Iya, iya. Kalian semua pada ribut mau ngungsi. Pak, aku ini akan tenang-tenang aja. Nah, sekarang buktinya nggak ada apa-apa, kan? Iya, iya. Dengkek. Hai, kelinci. Dari mana kamu? Aku lapar, Tuan Putri. Boleh aku minta jamurmu itu? Kamu mau makan. Nih, buat kamu. Aduh, kenapa badanku menggil begini? Dingin banget rasanya. Nampai bilang dingin-dingin segala. Kasian. Aku kedinginan. Tolonglah. Biarkan aku duduk di pangkuanmu. Aku pasti akan merasa hangat. Jangan. Bukannya aku nggak sayang sama kamu, kelinci. Tapi kan aku lagi hamil. Nanti aku kasihan sama bayi aku. Aku kedinginan. Tolonglah. Jangan. Pergi kamu. Eh. Pondi, kamu udah kalah, kan? Nah, sekarang gilihan aku. Aku akan berubah jari laki-laki yang paling gantung banget. Lihat ini. Buku berubah ya. Lihat kan, aku sekarang sudah jadi pangeran. Wanita itu pasti suka sama laki-laki yang cakep seperti aku ini. Ternyata di tengah hutan yang lebat ini ada perempuan yang sangat cantik sekali. Wanita yang sangat jelita, yang mampu membuat laki-laki tergila-gila. Halo, wanita cantik. Halo, wanita cantik. Maukah kamu jadi pacarku? Kamu nggak lihat saya lagi hamil. Hah? Jangan khawatir. Sungguh aku sangat jatuh cinta sama kamu. Aku mau kok jadi bapak anak dalam kandungan kamu itu. Maaf ya, saya nggak suka sama laki-laki yang kurang ajar. Ngerti? Ah, sudah. Minggir kamu. Jangan macem-macem. Suamimu nggak bakalan tahu. Aku mau kok jadi pacar gelapmu. Apa yang kamu minta, pasti aku beri. Denger ya, suami saya itu baik. Saya nggak mungkin mengkhianati suami saya. Ngerti kamu? Ayo. Mampus, loh. Untung aja aku dibekaliin ilmu sama suami aku. Ah, Pak Ayah. Dia nggak mau marang ganteng begini. Jadi kamu gagal. Sekarang, biliranku. Nah, kamu lapar ya? Coba kalau ada yang ngasih apel. Enak kali ya siang-siang kayak gini makan apel. Beli. Aku pasti menang. Sekarang, aku minta bantuan kamu. Bantuan apa? Kino, tolong kamu berubah jadi monyet. Buat apa sih? Udah, rupa dirimu jadi monyet. Iya, iya, iya. Sekarang, aku yang berubah. Iya. Mau deketin di aku malam, ala jadi buah. Nih. Ambil. Iya, nggak pergi sana. Nggak pergi, lah. Udah, samperin deh. Pulang yuk, nak. Apel. Monyet, terima kasih ya udah ngasih buah apel ini. Aku mau makan. Ah, si Donald pinter juga. Dia udah dipegang sama di Akumala. Manis sekali buah apel ini. Terima kasih ya. Jangan-jangan si Donald bisa menang tuh. Gila kali dia ya. Ngapain dia di situ ya? Aut. Gue juga mau nahan. Habangs si untuk se ま... Habangs si untuknya bahan ini ya. Eh, eh, ha, 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 ha. Eh, eh, hi. Eh, hi, 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 hi. Hi, iya, hi, 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 hi. Gila kali, poin. Yo juga tau masjuh. Terima kasih. Pas aku lagi di hutan, aku dapat buah apel. Manis banget. Buah apel? Masa di hutan kempol ini ada pohon buah apel? Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi buah apel itu aku dikasih sama monyet. Mungkin monyet itu ngambil dari tempat lain kali ya, Bu. Aduh, kok bisaunya nggak tajam sih? Sebentar ya, Bu. Aku ambil bisaunya yang lain. Pak, aku pinjam pisaunya ya. Sembarangan kamu. Ini pusaka. Ini untuk motong jamur sama daun pisang, Pak. Ngabur kamu. Masa aku potong sayuran ini bukan pisau dapur. Sembarangan kamu. Ya nggak apa-apa kok, Pak. Cuma sebentar. Pak, kerjaan aku belum rampung. Aku tahu ini pisau pusaka. Tapi aku makanya cuma sebentar kok, Pak. Hati-hati, Lu. Jangan ditaruh sembarangan. Bisa kualat kamu nanti. Iya, Pak. Aku pasti hati-hati makanya. Ya, udah sana. Hah? Pisaunya bagus banget. Iya, Bu. Ini namanya pisau pusaka. Hah? Pisau pusaka? Masa bisa pusaka untuk ngiris jamur? Iya, nggak apa-apa, Bu. Asal hati-hati makanya. Pisau ini, Bu. Bukan pisau biasa. Nggak boleh nyimpan di tempat yang sembarangan. Pak, pisau kembang ngurang, Pak. Iya, Tuhan. Pisaunya ke mana, Bu? Ibu lihat nggak pisaunya, Bu? Pak! Pak! Pisaunya hilang, Pak! Ke mana, Bu? Pisaunya, Bu? Pak! Ke mana, Bu? Pisaunya, Bu? Apa-apa, apa-apa? Pisaunya hilang apa? Pisaunya hilang, Pak! Duh! Hilang? Wah, kamu nih! Kan sudah saya bilang, jangan sembarangan naroknya! Jangan digeletak di mana aja! Jangan ditaruh di... Di... Di pangku, di... Di selipin, di... Di itu, kamu apa namanya? Kemben! Apalagi kalau kena perut! Aku juga lupa, Pak! Kita nggak? Hah? Nggak ada, Pak! Itu pusaka nggak main-main, loh. Nggak sembarangan, loh. Kalau dilihat ini, adanya di situ. Jangan malu, Pak! Pergi, semua! Agak malu! Aduh Aduh Ya Tuhan Kenapa kamu Kamu mimpi itu laki Iya Pak Setan itu selalu menertawakan aku Dan Dan aku sakit hati Dengan cara mereka tertawa Pak Aduh Orang yang Ada dalam mimpi aku Selalu bilang kalau keluarga kita Akan mendapatkan malu Akan dapat Eh Pak Sudah 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 Enggak usah dipikir Mimpi itu benang-benang juga Bunga tidur Sudah enggak apa-apa Aduh Pak Pak Perutaku sakit Pak Ya ya Memang sudah bulan Pak Aduh Pak Aduh Pak Aku nganggut Pak Aduh Aduh Pak cepat Pak Aduh Aduh Kecepat ya Pak Dorong ya Bu ya Dorong ya Bu ya Tahanlah Pak Bu Satu Dua Tiga Belum 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 lahir Bu Lagi 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 Aduh, buah. Satu, dua, tiga. Ular. Bapak. Ada apa? Ada apa, Mbak? Aduh, itu ibu dia melarikan aku lari. Enggak, enggak mungkin. Enggak mungkin anakku seekor ular. Mbak, jangan sembarangan ngomong. Aku ini kuncin penjaga gunung ini. Enggak mungkin aku punya anak seekor ular. Sembarangan. Ular ini anak bapak. Itu Guja yang melahirkan. Mbak. Istri saya enggak apa-apa kan? Apa dia tahu? Aduh, maaf. Istri bapak maaf, ya. Meninggal. Dia. 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 Terima kasih. Terima kasih. Bisa saja terjadi demikian. Iya ya. Padahal dia sudah 10 tahun nikah. Tapi istrinya tidak hamil. Tapi begitu istrinya hamil, eh yang lain malah seekor ular. Iya. Mungkin saja istrinya pernah berhubungan dengan siluman ular. Karena istrinya sering keluar masuk alas gendol untuk mencari jamu. Bisa saja ini terjadi. Dengan kekuatan alam gaib ini. Dengan kekuasaan yang mahkuasa. Terjadilah ini. Siapa sebenarnya kamu? Aku anakmu, Pak. Bukan. Aku bukan, Bapak. Kamu bukan anakku. Aku anakmu, Pak. Aku anakmu. Gak mungkin. Kamu lihat buktinya. Wujud kita berbeda. Aku manusia, kamu ular. Kenapa Bapak Tega berkata seperti itu? Wujudku memang ular. Tapi aku sayang sama Bapak. Aku akan menuruti semua perintah Bapak. Baik. Kalau kamu mau menuruti semua perintahku. Kamu besok jangan kemana-mana. Kamu harus ikut aku. Baik, Pak. Gara-gara adi aku malah meninggal. Aku gak jadi dibelah dan disayang. Untung perempuan itu meninggal. Jadi, aku gak jadi pelan kamu. Jadi, diantara kita gak ada pemenangnya dong. Posisi kita sama. Harusnya, aku yang menang tuh. Sempel. Ini gara-gara anak ular yang seungit itu. Yang begini. Pakai cek-cek lagi ya. Berarti, kita bertiga tetap sahabat kan? Oke. Pasti. Pak, kita mau kemana, Pak? Kita jalan-jalan. Niat-liat pemandangan. Tapi kemana, Pak? Nah, ini kayaknya pas. Sekarang, kamu harus tinggal di sini. Kamu harus cari makan sendiri. Dan kamu harus bisa bertahan untuk hidup. Pak, Bapak mau kemana? Aku ikut. Enggak, gak bisa. Aku gak mungkin hidup bersama kamu. Aku ikut, Bapak. Enggak. Aku bukan Bapak kamu. Kamu bukan anakku. Aku sayang sama Bapak. Aku mau ikut Bapak aja. Dengar. Dengar. Kalau kamu mau jadi anakku, kamu harus berubah jadi manusia. Setelah kamu berubah jadi manusia, kamu bisa temui aku. Eh, itu Pak Dengkek. Suaminya diakumala. Oh, itu rupanya manusia yang punya ular. Itu namanya Pak Dengkek, ya? Iya. Yang kek-kek itu. Dengar. Kamu gak boleh ikut. Sana, kamu pergi ke sana. Kamu gak boleh. Kamu harus pergi ke sana. Gak boleh. Ke sana. Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Jangan tinggalin saya, Pak. Eh, siapa kalian? Eh, kasar. Kamu anak bikin sial. Sial. Kenapa kamu marah sama aku? Aku salah apa sama kamu? Gara-gara ngelainin kamu. Ibu kamu jadi meninggal. Kamu udah bikin sial. Tahu? Udahlah, Donol. Kamu kan pernah tinggal bersama dia di dalam perut di aku malah. Berarti dia saudara kamu dong. Saudara mau ular nih, eh. Kamu saudara aku. Ngapain aku punya saudara kayak kamu? Masudilah ya. Ayo kamu. Saudara ku. Tunggu. Jangan tinggalin aku. Saudara ku. Tunggu. 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 Pak. Bapak. Iya, iya, sayang. Loh. Kok udah pulang? Hah? Aku capek apa-apa kegel. Kelaku, Pak. Orang-orang itu lho, Pak. Waktu giliran mau ngutang aja. Cepet. Sekarang giliran aku mau nagih. alesannya macem-macem ya bisa aja mungkin mereka nyari duitnya lagi susah susah, susah aku ini semua cara udah tak pake pak udah aku maki-maki udah ditegesin tetep aja ngeles gak mau bayar sini pak ini udah disitu kok caralah pake cara apa lagi pak ya dibentak-bentak udah udah aku bentak-bentak maki-maki semua udah pak Nuri kamu sudah lama tinggal di hutan ini apa kamu kenal orangtuaku aku gak kenal siapa orangtuamu hei anak haram ngapain kamu cari orangtua tolong jangan sebut aku anak haram kenapa setiap kali ketemu kalian selalu mengolok-olok aku sebagai anak haram ya iyalah orangtua kamu aja gak mengakuin kamu coba kamu dibuang disini ayo coba siapa mana orangtua kamu siapa coba ya aku punya orangtua dan orangtuaku adalah manusia Nuri orangtuaku adalah manusia dia dulu tinggal di desa pinggiran hutan mana mungkin mana mungkin kamu jadi manusia kamu kan dilahirkan sebagai ular ya sampai kapanpun kamu tetap ular tetap ular jadi orangtuamu manusia iya aku pernah dengar di pinggir hutan itu pernah ada manusia yang melahirkan ular tapi aku tidak tahu siapa mereka kalau kamu mau tahu aku bisa tunjukkan rumah orang yang menolong kelahiran ular itu oh terima kasih Nuri tolong antarkan aku ke rumah orang yang menolong kelahiranku aku harus bertemu dengan orangtuaku selamat menikmati ayo cepat lewat sini terima kasih Nuri kamu baik sekali ini rumah dukun beranak yang menolong kelahiran bayi ular ular jangan takut Mbah aku tidak akan berbuat jahat padamu aku ke sini mau bertanya tentang orangtuaku apa yang mau kamu tanyakan menurut burung Nuri ini kamu pernah menolong seseorang yang melahirkan ular dan ular itu adalah aku jadi kamu iya aku adalah ular itu Mbah aku kemari ingin tahu siapa orangtuaku dan dimana mereka sekarang ibumu itu namanya Diakomala dia sudah meninggal waktu melahirkan kamu nak Bapakku siapa nama Bapakku Bapakmu namanya itu Pak Dengkek yang menurut ceritanya dia itu sudah meninggalkan desa ini bersamamu tapi sampai sekarang gak kembali lagi iya Mbah dia membawaku ke suatu tempat di hutan dia meninggalkanku disana Mbah Saban tahu dimana Bapakku sekarang Mbah gak tahu juga emang sampai sekarang ini juga gak pernah dengar Mbah itu beritanya dia dimana sekarang gak tahu Mbah ya sudah Mbah terima kasih ya saya permisi Mbah selamat menikmati ayo 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 wah gawat orang sekampung mengejar-ngejarku aku harus sembunyi kemana ya Tuhan tolonglah aku Tuhan ayo lepas ularnya gimana ayo ayo ular kemana lagi sibapak nih Pergi dari pagi, kau nggak pulang-pulang Mana aku mau jalan lagi Dari mana sih, Pak? Abis ngobati orang Dibayar orang Akunya nggak minta Walah, Bapak tuh gimana sih? Zaman sekarang itu mana ada yang gratis, Pak Ngobatin orang juga harus dibayar Nih, lihat Loh Ini dari mana, Pak? Kamu katanya tadi nggak dibayar Yang bilang nggak dibayarkan, Ibu Aku juga nggak minta Tapi Malah dibayar Aku pura-pura tolak Malah dipaksa, ditambahin Nah, tambahin seratus Kamu nih, Pak, ada-ada aja Dengkek, paranormal, ampuh Orang sungkan kalau nggak ngasih Ya kan? Ya udah, Pak Aku mau ke kampung seberang Mungkin dua hari Aku mau ragi Nanti aku nginepnya di rumah putih Ya? Aku jalan dulu Bapak jika rumah Duitnya? Ya buat aku dong Loh Kenapa nasibku seperti ini? Aku ingin ketemu orangtuaku Tapi aku nggak tahu bapakku ada di mana Kalau saja ada yang bisa menunjukkan di mana bapakku Aku akan anggap dia sebagai saudaraku Dan aku akan membela dia Ular Ular Kenapa kamu sedih? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang mencari orangtuaku, Peri Aku sudah bertanya kemana-mana Tapi tidak ada yang tahu di mana orangtuaku sekarang Aku benar-benar putus asa Peri Tidak ada yang bisa menolongku Ibuku meninggal waktu melahirkanku Dan sekarang aku hanya punya bapak Tapi aku nggak tahu bapakku ada di mana Siapa nama bapakmu? Nama bapakku Pak Dengkek Aku tahu Di mana orangtuamu Benar apa yang kau katakan, Peri? Kamu bisa menunjukkan di mana orangtuaku sekarang? Sekarang bapakmu Sedang diberada di puncak di Gunung Merapi Peri yang baik Tolong antarkan aku ke sana Aku ingin nemuin bapakku Ular Untuk apa kamu menemui bapakmu? Dia manusia Bagaimana kalau kamu sudah jauh-jauh datang Tapi dia tidak mau mengakuimu Aku ingin ketemu bapakku Dan aku ingin berubah jadi manusia Kalau dia nggak mau mengakui aku sebagai anaknya, nggak apa-apa Cukuplah dia memberiku nama Itu sudah menyenangkan hatiku, Peri Hei, ular Mau ke mana kamu? Aku mau ketemu sama bapakku Kata Peri, bapakku ada di sebuah kampung di Kaki Merapi Aku mau ke sana Ngapain kamu ke sana? Dia ingin jadi manusia Apa? Kamu ingin jadi manusia? Nggak mungkin Hei, ular Kamu itu binatang Kalau bapakmu manusia Ya nggak mungkin mau ngakuin kamu Kalian jahat Kalian selalu menyejekku Lagian kamu Ular, mau jadi manusia Ah, nggak ada Hei, sudah Kalian jangan menyejek begitu Bagus Kenapa ingin kamu menganterin dia? Udahlah, biarin aja Udah, aku jadi jahil Jadi kodok Rasain lu Terima kasih, Peri Sekarang rasain lu Kita jadi kodok Lari, nanti kita dimakan ular 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 Inilah rumah bapakmu Terima kasih, Peri Rasanya aku sudah nggak sabar Ingat ketemu dengan bapakku Kamu tunggu saja di luar Bapakmu pasti akan keluar Sudah ya, ular Aku akan kembali ke muara Terima kasih, Peri Hati-hati ya Terima kasih, Peri Siapa kamu? Bapak, aku anakmu Pak Pak, aku anakmu Yang bapak buang di suatu hutan Hutan bambu Aku kesini ingin ketemu bapak Siapa bapak kamu? Aku bukan bapak kamu Nggak pak Kata Peribunga baku Aku adalah anak bapak Nggak, nggak, nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Aku nggak mungkin punya anak seekor ular Seperti kamu Pak Aku sudah ketemu dengan Mbah Saban Yang menolong kelahiranku Dari Mbah Saban Aku tahu kalau nama ibuku Dia aku malah Dan nama bapakku adalah Pak Dengkek Tapi kenapa bapak nggak mau ngakuin aku Pak? Kenapa? Dengar baik-baik Wujud kita berbeda Aku manusia Kamu binatang Tau Aku ingin bapak mengakui aku sebagai anak Nggak mungkin Aku nggak mungkin punya anak Sekor ular Nggak Aku akan melakukan apapun Asal bapak mengakui aku sebagai manusia Dengar Kamu Sudah ditaktirkan Jadi umat Jadi aku bukan umat Sekarang kamu pergi Sana Nggak pak Aku nggak akan pergi dari sini Sebelum bapak ngakuin aku sebagai anak bapak Fih Sampai jumpa Sehingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak wangkanku Silahku Ya tak akan Mentakut Kisahmu Bumi Bertiru Kamu belum pergi juga Sekarang kamu pergi Cepat Sana Bapak Aku belum mau pergi pak Sebelum bapak mengakui aku sebagai anak Biar bapak membunuhku juga Aku akan tetap di sini Dia benar-benar keras hati Kalau dia lama-lama di sini Bisa banyak orang tahu Apalagi Kalau istriku Kina tahu Tambah celaka Baik Baik Aku akan mengakui kamu sebagai anak Tapi ada syaratnya Katakan pak Apa syaratnya Syaratnya Kamu harus berubah jadi manusia Baru aku mau mengakui kamu sebagai anakku Baik pak Aku memang ingin jadi manusia Katakan apa yang harus aku lakukan Kamu harus bertapah Aku mau pak Aku akan melakukannya Tapi sebelum aku bertapah Tolong beri aku nama pak Sebagai tanda bahwa bapak mau mengakui aku sebagai anak Aku akan kasih nama kamu Arya 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 Nama aku Arya Nama yang bagus Terima kasih pak Terima kasih Ber tahun-tahun aku ingin mempunyai nama Baru sekarang aku punya nama Terima kasih pak Arya Cukup Sekarang aku perintahkan kamu Kamu berangkat bertapah Tubuh kamu harus melingkari gunung merapi Dan nanti kalau kepalamu sudah bertemu dengan ekormu Aku akan datang kesana Dan memberi mantra Kamu akan berubah jadi manusia Baik bapak Aku akan bertapah Dengan tubuh melingkari gunung merapi Aku mohon doa restu bapak Sekarang Terangkatlah bertapah Cepat Salah Akhirnya kita bebas Iya Arya Namaku Arya Akhirnya aku punya nama Sekarang aku tinggal melakukan bertapah Untuk jadi manusia Ada kodok Eh kodok Kirain siapa Hei anak haram Keliatannya kamu senang banget Emangnya ada apa sih Iya sih Anak haram Hei Biji Kedondong Kalian gak bisa menyebut aku lagi anak haram Aku sudah ketemu sama bapakku Dan aku sudah dikasih nama sama bapakku Jadi aku bukan anak haram lagi Oke Memangnya kamu sudah ketemu sama bapakku Iya Iya Dan bapakku ngasih nama aku Arya Keren kan Lalalala Nama aku sekarang Arya Dan sebentar lagi Aku akan berubah jadi manusia Gak percaya Gak mungkin deh Kamu gak percaya Yaudah Aku mau bertapah dengan tubuhku melingkari gunung merapi Kalau kepala dan ekorku sudah menyatu Bapakku mau datang untuk memberi mantra Agar aku bisa berubah jadi manusia Aku pergi dulu ya Jangan lupa nama aku Arya Panggil aku Arya Dadah Ah bodoh Oh sana pergi dah Eh Arya mau orangnya kan Tengok Arya namanya Daripada orangnya ya Wah aku belum bisa menyentuh ekorku Jadi aku harus melanjutkan pertapaan ini Agar aku menjadi besar dan bisa menyentuh ekorku Dua Bagus ya Ngambil daun siri punya orang Gak ngomong-ngomong sama yang punya Balikin Saya gak ngijinin kamu ambil daun siri saya Ayo balikin Bu Saya cuma ambil dua lembar Untuk obat mata ibu saya Saya gak ngijinin Kamu denger apa enggak Ayo balikin Ayo Kecil-kecil kamu udah mau jadi pencuri ya Hah Maaf bu Saya cuma ngambil dua lembar Heh Dua lembar itu juga namanya curi Ayo balikin Ayo balikin Ada-ada aja sih Ular mau jadi manusia Ya gak mungkin Iya Aku udah lama tuh dengernya Padahal Ngapain dia jadi manusia Dia itu anak manusia Aku tahu Dukun beranak yang nolongin persalinan dia Sangat mungkin dia berubah jadi manusia Gak mungkin Buktinya manusia awalnya berasal dari monyet Tapi kok Aku gak berubah jadi manusia Aku tetap monyet Aku denger semua yang kalian bicarakan Ular itu memang anak manusia Dan dia bernama Arya Iya Bapaknya yang kasih nama Arya Dan sekarang Dia sedang bertapa melingkari gunung itu Dia sangat ingin menjadi manusia Bersaya Bersaya Terima kasih telah menonton Sudah bertapa bertahun-tahun, tapi kamu belum tentu jadi manusia Iya, ngapain capek-capek bertapa? Jadi manusia juga enggak Kalau aku sih, mendingan enggak usah jadi manusia Hei, kamu dibohongin Arya, Pak Denkek itu enggak bakalan datang ke sini Karena dia enggak mau punya anak kamu Dan dia juga enggak akan memberikan mantra Dan kamu tetap aja enggak berubah jadi manusia Mereka sengaja menggoda aku Aku harus tahan Aku enggak boleh gagal Kalian ini gimana sih? Ada teman pengen jadi manusia? Bukannya didukung, malah digodain Pain, larin Eh, Arya itu sebentar lagi mau jadi manusia Nah, kita harus ikut gembira Enggak lama lagi Arya bakal menyelesaikan tapanya Terus, kalau dia benar-benar berubah jadi manusia Apakah kinar istriku Mau menerima dia? Arya, aku yakin kamu bisa jadi manusia Karena sedikit lagi kepalamu akan menyentuh ujung ekormu Haha, tapi kalau kamu mau cepat Hari ini juga kamu sudah bisa jadi manusia loh Benarkah? Bagaimana caranya? Karena aku belum bisa menyentuh ujung ekorku Makanya pakai akal dong Arya, lidahmu kan panjang Jelurkan aja lidahmu Hah, pasti lidahmu akan menyentuh ujung ekormu Iya ya, kenapa aku enggak berpikir seperti itu? Makanya sekarang jelurkan lidahmu Terus sentuh ujung ekormu Agar hari ini pertabaanmu selesai Sepertinya ini Kekor ini Arya Kamu benar-benar membakar Pusaka Pusakaku Pusakaku sudah kembali Pak, aku sudah jadi manusia pak Pak, aku sudah jadi manusia Pak, ayo kita pulang pak Sekarang Arya sudah jadi manusia Jadi bapak enggak perlu malu lagi Ngakuin Arya sebagai anak bapak Ayo pak, kita pulang pak Enggak Enggak mungkin kamu tinggal bersama aku Kita enggak bisa tinggal bersama Bapak Kenapa pak? Dulu bapak pernah janji Kalau Arya sudah jadi manusia Bapak mau mengakui Arya sebagai anak bapak Tapi kenapa sekarang bapak berubah? Ayo pak Enggak mungkin Aku enggak mungkin punya anak jelek seperti kamu Cebol jelek Enggak mungkin Enggak Pak Bapak 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 Tunggu Bapak jahat Kasar Ular dongo Gede badannya doang Dibohongin mau aja Akhirnya Kita berhasil juga Mbatalin dia jadi manusia Percuma dia Bertapa bertahun-tahun Siapa dulu dong yang membohongin dia Donald gitu loh Mengapa bapak jahat pada aku Dulu bapak tidak mau mengakui aku sebagai anaknya Karena aku masih berbentuk ular Tapi sekarang aku sudah jadi manusia Saya tetap tidak diakui Bapak jahat Kenapa kamu Arya? Aku bingung pri Aku sudah menuruti segala perintah bapak Aku sudah bertapa Dan aku sudah menjadi manusia Tapi mengapa bapak tidak mau mengakui aku sebagai anaknya Sudahlah Arya Kamu jangan bersedih lagi Sekarang Kamu temui lagi bapakmu Siapa tahu bapakmu sudah berubah pikiran Baik peri Besok aku akan menemuinya Terima kasih peri Terima kasih percaya Ayo keluar Kamu Saya Kamu Mau apa kamu ke sini Keluar 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 Hei Kamu tahu Kenapa kamu harus ke sini Dengar ya Dengar Aku tidak mau kamu ada cita lu Kenapa bapak tidak menepati omongan bapak Kenapa Pergi Pergi kamu Eh Kamu bukan anakku Pergi Pergi ke sana Eh Masu ngapain kamu disitu jangan disitu bikin warung saya gak laku aja sana sana pergi saya lapar bu saya minta makan bu minta makan memang ini warung mbahmu apa eh simbol kamu punya kubing tidak pergi sana tapi saya lapar pak denger ya kalau kamu gak mau pergi aku bisa menyeram kamu dengan air kopi yang lebih panas lagi pergi aku dia dia kamu ada disini iya pak aku cuma mau mengatakan sesuatu Arya itu anak kita aku titip padamu pak tolong jangan sia-siakan dia mbak papa lagi mikirin apa enggak ada papa bener papa ada papa ibu tidur aja kemudian kemudian menari Hai 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 Loh anaknya apa ini? Udankan sendirian di sini Loh tau tuh Kayaknya kau bukan anak sini ya Tau ting saja Tau dia tau dengan dia Malik Hei Udankan sendirian di sini Maaf pak Saya numpang neduh Saya nggak punya rumah pak Saya nggak punya tempat tinggal Sudah kamu pergi aja dari sini Ayo pergi Tolong pak sebentar aja Hei Pergi Kasihan Arya Pingin sekali jadi manusia Tapi setelah dia jadi manusia Dia malah makin tidak bahagia Aku harus menolongnya Ya ampun Orang-orang di desa ini Bener-bener nggak ada yang mau menolong aku Mereka semua jahat Belit Pijan sama aku Peri Arya Tolonglah aku Peri Aku sangat kedinginan Bertedulah kamu disana Tapi jadiku juga hujan Peri Baiklah Kamu jangan bersedih lagi Aku akan menolongmu Terima kasih Peri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bangun 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 Kalian ini maunya apa sih Saya kan nampak tidur aja disini Itu juga sebentar kok Jangan banyak alasan Ini tempat main kita Kita nggak mau kamu aja disini Sekarang pergi Ser Pergi 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 kamu Pergi kamu Pergi 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 Jurnal Kamu hebat ya Kota kamu emang luar biasa Saba dulu dong Donol Kokoknya aku nggak puas Kalau anak sialan Yang bikin dia aku malah meninggal Belum menderita Arya pasti gak tau Kalau yang ngerjain-ngerjain itu Kita-kita Hei kurcaci Ternyata bener Ini semua ulah kalian Kalian bener-bener jahat Ampun Pri Aku Aku minta maaf Iya Pri Aku gak akan ngulangin perbuatan ini lagi Pri Aku juga deh Aku tidak akan melepas kalian Aku akan menghukum kalian Dan aku akan mengikat kalian Selama seribu tahun Aku akan mengikat kalian Aku akan mengikat kalian Aku udah bener Pak Saya boleh minta makan gak pak Saya lapar pak Kamu siapa Mau makan Saya gak kenal kamu Saya anak seberang pak Saya kelaperan pak Saya minta dikit aja Gak ada makanan disini Kita gak kenal sama kamu Kamu itu anak siapa Udah sana pergi Sana pergi Sana pergi Pergi ya bu Pergi sana Pak Sedikit aja pak Saya lapar pak Dan dada Disini tuh dada yang mau ngasih makan kamu Pak usir pak Usir pak Pergi sana Ayu Pergi sana Anak wewe jangan disuai Eh Nanti ketular anak we Usir pak Pergi anak wewe apa anak apa itu tadi Bikin kita kaget aja Gampel Ngapain kamu balik lagi ke rumahku Kamu gak gak pohon ya Datang kesini Kemarin sudah diusir dari rumahku Sekarang kamu datang lagi Apa sih maumu Saya mau ketemu bapak saya bu Bapakmu tidak ada disini Ini rumah saya Sana pergi Bapak saya suami ibu pak dengkek bu Gak mungkin Gak mungkin Itu suami saya Bapak Ya sayang ada apa Kenapa Kamu gak usah teriak-teriak kayak gitu Kenapa ada apa ini Saya harus teriak Karena barusan saya tahu Kalau bapak itu pembohong Loh Pembohong-pembohong gimana Hah Aku gak pernah bohong sama ibu Apa benar Anak gembel ini adalah anakmu Bu Bu Tenang-tenang-tenang Tenang-tenang Ini Ini adalah bapakmu Ayo jawab Katakan yang sebenarnya Benar bu Dia bapak saya Ayo Kamu ini benar-benar kacau Ayo Kamu selalu bikin masalah Anak kecoa Aku sudah bilang Kamu jangan ke rumahku Jangan menemui aku Kamu malah menemui istriku Berarti Goblo Tapi saya kenal anak bapak Jangan tinggalin Arya pak Arya kenal anak bapak Bapak Aku bukan bapak kamu Aku bukan bapak kamu Kamu anak kecoa Culek Apa sih Pasal aku Kenapa bapak Enggak mau ngakuin aku Sebagai anaknya Kau Ya ampun Anak siapa ini Siapa namamu nak Nama saya Arya Nek Kenapa kamu bisa sampai sini Kenapa Ya sudah Kalau kamu gak cerita Saya dibuang bapak saya Nek Jahat sekali bapakmu itu Kenapa Dia sampai berbuat seperti itu Saya minta Saya minta bapak saya untuk melakui saya Sebagai anaknya Tapi bapak saya marah dan benci Pada saya Dan saya gak punya siapa-siapa Ya sudah Nenek juga sendiri Gak ada siapa-siapa Kalau gitu ikut ke rumah Nenek aja ya Iya Nek Iya ayo Orang-orang di kampung ini semuanya Jahat Justru Nenek ini Orang yang gak punya Dia baik padaku Arya Prih 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 Bapakku tetap tidak mau menerima aku Sebagai anaknya Prih Malah dia membuangku dan ingin membunuhku Prih Aku tahu Arya Aku juga tahu Kalau seluruh warga disini menyanyiakan kamu Benar Prih Kalau aku bisa Minta sama Tuhan Aku akan tenggelamkan kampung ini Permintaanmu akan terkabul Maksud Prih? Aku sengaja bawa lidi ini Lidi ini bukan sembarangan Kalau kamu menancapkan lidi ini ke tanah Hanya kamu yang akan bisa mencabutnya Dan kalau kamu mencabutnya Maka seluruh desa ini akan tenggelam Benarkah itu Prih? Ambillah Terima kasih Prih 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 memang baik Sakit hatiku akan segera kubalas Sebentar lagi kampung ini akan ku tenggelamkan Dan cuma Nenek yang akan selamat Karena aku akan membuat perahu untuk Nenek Arna Kamu bantai hidup, nak? Hidup lama Kalau kamu mau Kamu tinggal sini aja Di rumah Nenek Anggap Nenek ini sepatu orang tua Nenek juga sepatu orang tua Nenek juga sepatu tangkara Nenek ingin Kalau Nenek meninggal nanti Ada orang yang mengurus Nenek Kamu mau kan? Terima kasih Nek Nenek Nenek benar-benar baik pada Arya Gagal, 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 gagal Aku boleh ikut main enggak? Hei, siapa kamu? Kamu kita saja Gagal, 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 gagal Masih penguang aja Pergi, Sarah Pergi Pergi Nenek, nama kampung ini apa, Nenek? Kampung Tengah Kenapa kamu tadi begitu? Kampung ini nggak ada yang baik ya, Nenek Semuanya jahat Arya ketemu orang baik cuma Nenek Kamu bikin apa? Arya buat perahu untuk Nenek Untuk apa perahu? Sini jauh dari laut Nenek, perahu ini akan berguna buat Nenek Nanti akan ada banjir besar Dan Nenek bisa naik perahu ini Kamu ada-ada aja Iya Nek, benar Lihat aja Hei, ngapain kamu kesini-sini? Udah bocah mirip tuyul lagi Kita udah nggak mau main sama kamu Udah sana kamu, pergi sana Cabar, teman-teman Saya punya permainan Barang siapa yang bisa mencabut lidi ini Dia akan saya gendong Keliling kampung sebanyak tujuh kali Bener ya Awas lo kalau nggak Gue tonjokin lo Bener? Saya nggak bohong Ayo Siapa diantara kalian yang ingin mencabut? Oke Oke, dua-dua Kok berat banget ya? Kok bisa begitu keras ya? Udah, gue nyerah Lo? Sengisah apa ini lo? Ayo abun Sengisah gitu keras Ayo Saya, saya, bihan, bihan, bihan Bihan, bihan Aku bisa Bucak tuyul Gak bisa Gak bisa Aku gak bisa Coba ya Coba dulu Ayo semuanya Coba Mbok 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 gak ke lapangan Ada apa? Aduh, Mbok Ada raksakti banget, Mbok Ya Ya bener, Mbok Pasang lidi, Mbok Nggak bisa dicabut-cabut di sana, Mbok Yaudah, Mbok Saya tinggal dulu, Mbok, ya Ya Ya, ya, ya Ya Allah Apa lagi yang terjadi Kepada kampung ini Mana mungkin Lidi dimasukkan tanah Tidak bisa Dicabut Kecuali kalau Tidak keendak Allah Nah, Bapak-Bapak Ibu Kalian tidak akan bisa Mencabut Lidi ini Karena kalian adalah orang yang tidak pernah menolong Orang yang membutuhkan pertolongan Maksud kamu apa? Kalian semua tidak mempunyai rasa belas kasihan Kalian kejam Sombong Oh, apa itu? Kalian akan saya hukum Hei, anak kejam Kamu ngomong apa? Memang kamu siapa? Kalian tidak percaya Ayo, ayo Baik Kalian akan punya hukuman semua Hukuman Ayo, ayo Ayo Halo, ayo Halo, ayo Halo, ayo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton